Ini kan tadi beberapa rangkaian kegiatan di area Tunnel 2, di sisi bagian yang ditembus atau pertemuan di sisi timur dan sisi barat. Saat ini kita akan keluar ke area sisi barat, inilah konstruksi yang digunakan untuk menembus terwongan. Inilah konstruksi mesin atau alat-alat yang bergerak perlahan-lahan. Di atas relnya. Inilah pergerakan relnya. Denamu motor. Di sini. Alhamdulillah di area yang sudah tampak dicor atau berbentuk beton, dan di sisi dalam masih terlihat lapisan tanah atau area yang belum dicor. Dan inilah saluran udaranya untuk menghisap debu-debu atau udara dari dalam untuk dialirkan keluar. Inilah alat-alat untuk mengeruk. Karena teknik yang dikerjakan ini adalah menggunakan teknik manual, tidak secara otomatis atau dengan mesin, namun ini bergerakan secara manual. Tentunya pengerjaan ini bisa memakan waktu lebih lama, namun inilah metode yang digunakan untuk membuat di area tanah dua ini. Untuk area yang menggunakan mesin secara otomatis yaitu di daerah Halim menggunakan TBM. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Panel ini berada di DK74 plus 140 untuk di sisi bagian barat atau yang mengarah ke Jakarta. luar biasa, sangat besar. Area inilah yang nantinya akan dilalui oleh Kometo dengan membawa girder. ternyata setelah di dalam sangat luas. Berdiameter cukup lebar ini, sekitar 14 meter. 50 meter menjelang air. di DK74. di DK74.070. di DK74.070. tanggungkan Kometo dibuat ke depan ke depan, ternyata yang dilalui oleh Kometo dengan telah bisa wait наверное sampai. kurang-kurangnya di nominal terapi lalu berpera dari sana gambar ¨. begini kalau ditulah bebar. penghukumannya bukti ini. Anda ingin karena penghukumnya berombosta sering jantung coba dengan terbaru, dorasi terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.